Pemirsa kerumunan di sejumlah restoran cepat saji di Jakarta dan daerah lainnya berujung pada pembubaran oleh Satpol PP. Restoran cepat saji yang diagam melanggar protokol kesehatan juga ditutup sementara dan dikenakan sanksi. Petugas Satpol PP menutup sementara restoran cepat saji di Menteng, Jakarta Pusat. Penutupan dilakukan setelah menimbulkan kerumunan ojek online yang mengantri untuk mengambil orderan menu promosi yang viral di media sosial. Bahkan kerumunan terjadi hingga ke dalam restoran. Meski mengenakan masker, namun para driver tidak menjaga jarak. Kerumunan ojek online juga terjadi di pintu depan restoran cepat saji lainnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Mereka mengantri untuk menunggu orderan yang kemudian diantarkan ke pelanggannya. Merespon masalah ini, Pemprov DKI Jakarta akhirnya menyegel lima gerai restoran siap saji yang mengabaikan aturan protokol kesehatan. Sanksi denda administrasi maksimal 50 juta rupiah turut diberlakukan. Sankes, Satgas 3 dan ditutup sementara 1 kali 24 jam. Ada berapa jumlahnya Pak? Berapa? Ada 5 gerai yang ditutup ya. Gerai di Gambir, Cideng, di Keramat Raya, Raden Saleh, di Pegangsaan. Ya, di Menteng ya. Ada denda maksimal atau gimana Pak? Selain di Segel, ada denda kah nantinya? Ya, dendanya kan seperti biasa 50 juta. Sementara pihak restoran cepat saji mencoba antisipasi adanya kerumunan dengan hanya membuka pemesanan lewat drive-thru dan online. Pihaknya juga telah mengingatkan pengemudi ojek online untuk tertip dan menjaga jarak dalam mengambil pesanan. Sebetulnya kami juga sudah mendapatkan buka-tutup gitu ya. Jadi kalau sudah, kami melihat kalau kapasitasnya juga sudah banyak, kita tutup dulu sama-samanya, lalu nanti kalau sudah meredah, kita buka kembali. Kami juga sebetulnya sudah meminta, selalu mengingatkan teman-teman, teman-teman driver online delivery tersebut untuk juga selalu tertip mengantri gitu. Dan tetap menjaga protes, menjaga jarak, tetap memakai masker. Itu sih yang kami lakukan. Kerumunan driver ojol di restoran cepat saji lantaran restoran mempromosikan menu makanannya yang bekerjasama dengan boy band asal Korea Selatan. Hanya bisa dibeli lewat layanan pesan antar, banyaknya warga yang memesan, menimbulkan kerumunan, dan mengabaikan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Keramaian menyambut promosi menu terbaru salah satu restoran cepat saji juga terjadi di sejumlah daerah. Antrian driver ojek online terjadi di restoran cepat saji di kawasan Tepok, Jawa Barat. Budaknya antrian membuat satu PP memasang garis pembatas. Sementara di salah satu gerai restoran cepat saji di Solo, aparat kepolisian membubarkan kerumunan driver ojek online. Aparat awalnya sudah mengatur sedemikian rupa agar antrian tidak terjadi kerumunan. Namun pembeli terus berdatangan hingga akhirnya terpaksa dibubarkan dan gerai ditutup sementara. Ratusan driver ojol pun kecewa karena pesanan mereka tak bisa dipenuhi. Tak hanya di Pulau Jawa, antrian driver ojek online untuk mengambil orderan juga terjadi di salah satu restoran cepat saji di Jalan Sisingamangaraja Medang, Sumatera Utara. Pengemudi ojek online sampai berdesakan untuk mengambil orderan. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan kerumunan dan meminta pihak manajemen menutup restoran untuk sementara. Kontributor Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.